Selamat berjumpa kembali dengan channel Petro Suryana dari kota Batik Pekalongan yang kali ini saya berada berkunjung bersama keluarga di Semarang Soe kebun binatang yang berada di Jawa Tengah berada di Jalan Jenderal Urepsu Moharjo I Desa Wonosari Kecamatan Ngalian Kota Semarang, Jawa Tengah Semarang Soe dibuka setiap hari hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat dibuka pukul 8 hingga pukul 3 sore sedangkan pada hari Sabtu, Minggu, dan Tanggal Merah dibuka pukul 8 hingga 4 sore dengan harga tiket variasi Senin sampai Jumat 20 ribu rupiah Sabtu, Minggu 25 ribu rupiah Hari Libur Nasional atau Tanggal Merah dikenakan 30 ribu rupiah disini ada tempat wahana baru bermain anak-anak yang sangat menghibur bagi anak-anak kecil atau balita disediakan tempat wahana tersendiri kita lihat ini tempat bermain nah disini ada burung bermacam-macam burung yang ada di wilayah sini ini kita pertama kali menemui burung pelikan yang sangat jinak saya foto dari jarak dekat pun tidak berpindah tempat ini namanya burung pelikan ciri ciri khasnya adalah paruhnya sangat panjang berbulu putih dan hitam nah matanya tampak melodot namun tidak buas atau menyerang para pengunjung nah yang kedua saya menemui menemui harimau yang berada di kerangkeng atau rumah berlapiskan apa kaca atau pagar besi namanya harimau Sumatra cuma harimau yang ada disini ini tidak tampak apa ganas ya berikutnya kita mengunjungi binatang unta nah ini ada unta yang sangat tinggi tinggi sekali ini yang sedang menjulurkan lehernya keluar untuk apa teman-teman ini untuk mencari makanan sebelum makanan utama datang berikutnya saya ke tempat orang hutan banyak sekali jenis-jenis monyet atau kera atau orang hutan yang berada disini ada yang tenang ada yang masih ini petan-petanan ini namanya ketek atau kera petan-petanan ini masih metengkreng atau bertenggir nunggu makanan dari para pengunjung namanya kalau disini kera ketek yang besar namanya orang hutan wah ini masih ada yang punya anak kecil digundong terus ini ya kera kecilnya ngikuti wah ini masih meminta sesuatu kepada para pengunjung ini ada di kerangkeng besi sehingga tidak bisa keluar nah disini ada lokasi untuk pemancingan bisa jalan-jalan sambil berolahraga di area kebun binatang ini taman satwa Semarang dan Semarangsuk terletak di depan terminal bus Mangkang memadukan konsep edukasi dan rekreasi juga berolahraga dimana para pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai terima kasih